PEMBANGUNAN SDM MENJADI KUNCI INDONESIA KITA KEDEPAN Jalankan instruksi presiden dan mandat menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wira usaha. BPP SDMP Kementan berkomitmen menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM pertanian di topang tiga pilar utama, yakni penyuluhan dan pelatihan pertanian serta pendidikan pertanian. Sepanjang tahun 2022, BPP SDMP telah meluncurkan berbagai program aksi, program andalan, program reguler maksimum, serta reformasi birokrasi. Capaian program aksi BPP SDMP diantaranya. Pertama, Pemberdayaan 2,5 juta petani milenial. Program ini dilaksanakan melalui pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bidang pertanian dan penyuluhan pertanian. Magang mahasiswa dan siswa sebanyak 1.187 orang di dunia usaha dan dunia industri, dalam dan luar negeri. Kedua, penerima manfaat kredit usaha rakyat atau KUR meliputi 221.721 petani milenial yang ditumbuhkan. Tercatat 38.799 orang telah mengakses KUR dengan jumlah akad senilai Rp2.232.671.088.318. Petani yang dilatih melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluh atau purnawidia sebanyak 2.990.287 orang dan berhasil mengakses KUR sebanyak 671.090 orang dengan jumlah akad senilai Rp40.685.482.184.462 rupiah serta petani dalam kelompok binaan Kementerian Pertanian dan terakses dalam sim lutan sebanyak 22.612.150 orang 4.069.112 orang diantaranya telah mampu mengakses KUR dengan jumlah outstanding KUR senilai Rp66.697.412.848.338 rupiah Ketiga, 5.717 BPP Kostratani yang terfasilitasi teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sebagai media-media pembelajaran dan diseminasi petani dan penyuluh termasuk perbaikan dan pembangunan 634 BPP Kostratani didukung oleh DAK Fisik Capaian program andalan, yakni diseminasi informasi pembangunan pertanian berbasis teknologi informasi komunikasi sebanyak 6.848.343 orang diantaranya 44 volumen mentan sapo petani dan penyuluh atau MSPP dengan viewer sebanyak 309.405 49 volumen ngobrol asik atau ngobras penyuluhan dengan viewer sebanyak 583.584 128 volumen bertani on cloud atau BOC dengan viewer sebanyak 108.989 Millennial Agriculture Forum atau MAF pimpinan teknis sebanyak 47 volumen dengan 651.763 viewer serta TOT dan pelatihan sejuta petani penyuluh sebanyak 7 volumen dengan viewer sebanyak 5.194.602 Capaian reformasi birokrasi Pertama, BPPSDMP telah memidani terbitnya Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluhan Peraturan Menteri Pertanian No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian Kedua, Inovasi Si Jurutani dari Pol Bangtan Yoma meraih top 99 finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 Selama tahun 2022 BPPSDMP Kementan telah meraih lebih dari 20 prestasi dan penghargaan diantaranya penghargaan rekor dunia muri dari Museum Rekor Dunia Indonesia untuk pelatihan pertanian dan penyuluh dengan peserta terbanyak penghargaan untuk Perpustakaan BPPSDMP terakreditasi A Rai Piagam Pelopor P4S Pembaharuan Perdesaan MPPI Award untuk kategori birokrat yang berkontribusi di bidang perbenihan dan ICSB Presidential Award untuk Indonesia Council for Small Business Penghargaan Atas Akselerasi Petani Milenial Akses Kur Penghargaan Sinertani atas Penderasaan Informasi Smart Farming Petani Milenial Raih penghargaan dari KTNA atas Penerapan Smart Farming Penghargaan sebagai pelopor peningkatan kapasitas petani alumni magang Jepang Raih tropi pimpinan berkomitmen terbaik dalam keterbukaan informasi publik Peringkat kedua juara kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebagai unit kerja informatif serta sebagai unit kerja dengan kolaborasi penyebaran informasi publik terbaik Sumber daya manusia pertanian memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pembangunan pertanian nasional Terutama di dalam mewujudkan kedua tanpangan nasional meningkatkan kesejahteraan petani dan mengkenjot ekspor Badan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian fokus terus membangun SDM Pertanian yang profesional mandiri berdaya saing dan berjiwa intervenensi yang tinggi Pada kesempatan ini kami BPP SDMP mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pertanian atas segala arahan memberi semangat dan support terhadap Badan SDM untuk terus membangun SDM Pertanian Demikian pula kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri Pertanian Saudara-saudaraku Sekjen Inspektorat Jenderal para Direktur Jenderal para Kepala Badan Staf khusus Menteri Pertanian atas support yang diberikan terhadap kami Tentu pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pula kepada Saudara-saudaraku sahabatku semua para penyuluh para petani POKTAN, GAPOKTAN, KWT P4S Wabil khusus kepada anak-anakku sekalian para petani milenial yang support habis Badan SDM sehingga Badan SDM berhasil mencapai berbagai apresiasi berbagai capaian yang luar biasa BPP SDMP terus akan berkomitmen menjalankan tupoksi pertanian yang maju mandiri dan modern guna terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-k